Intro Prioritaskan belanja daerah yang serapannya langsung menyentuh masyarakat Bupati Teringgaleg pastikan anggaran belanja makan minum pada organisasi pemerintah daerah mengalami penghematan yang cukup besar Dari masing-masing OPD diperkirakan mengalami penghematan sekitar 20% Intro Mengacu keterangan Bupati Teringgaleg sesuai proporsi rancangan pembangunan bertahun 2022 mendatang Dia melakukan penghematan anggaran untuk kegiatan-kegiatan rutinitas yang serapannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Beberapa diantaranya akan dilakukan penghematan beranggaran belanja makan dan minum Serta anggaran kegiatan non-prioritas serta lain sebagainya Bupati Teringgaleg Mohamad Nur Arifin mengatakan Dengan dilakukannya penghematan anggaran yang cukup besar dari masing-masing OPD ini Pihaknya optimis pada APBD tahun 2022 mendatang kegiatan prioritas yang sebelumnya terdampak Refocusing anggaran bisa mulai direalisasikan Jadi saya rasa kita mau melihat proporsi pembangunan yang lebih optimis Kemudian dari pelanjar-pelanjar tadi sudah kami sampaikan bahwa pelanjar makan minum dan lain sebagainya Kita melakukan penghematan yang cukup besar rata-rata di atas 20% Penghematannya telah dilakukan oleh dinas-dinas OPD Sehingga ini bentuk empati kami yang ada di Pembatan Bupaten Bahwa memprioritaskan untuk belanja yang langsung serapannya kemasyarakat Sekedar diketahui bahwa sesuai nota yang disampaikan ke DPR Terenggalek RAPBD tahun 2022 diproyeksikan sekitar 2 triliun rupiah Sementara itu belanja modal diproyeksikan menjadi sekitar 433 miliar rupiah Atau naik sekitar 138 miliar rupiah Kenaikan ini ditunjang dari pendapatan yang bersumber dari DAK Fisik Yang naik sekitar 40 miliar rupiah Yang bersumber dari tahun sebelumnya Dan pengalokasian pinjaman daerah dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!